Mantan PP Muhammadiyah Din Syamsuddin saat setelah mengisi tausiyah di Masjid Al-Gamar Karawang mengatakan bahwa aksi teror yang marak saat ini sangat-sangat tragis. Mereka yang melakukan aksi teror itu untuk menciptakan kekacauan terutama antarumat beragama dan tentunya akan berefek pada konflik besar untuk bangsa ini. Din Syamsuddin juga mengecam tindakan itu dan mengaku turut priatin atas musibah yang terjadi. Menurut dia, insiden teror bom ataupun penyerangan terhadap polisi telah mencoreng citra baik negara Indonesia. Dan dia pun beranggapan bahwa kejadian ini dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengadu domba. Dengan begitu pihaknya mendorong aparat TNI dan Polri untuk bertindak tegas dalam menghadapi aksi teror. Dan agar tidak ada yang dapat kita sarankan, jika dia mendorong PORPI dan TNI untuk mengambil langkah-langkah tegas berdasarkan hukum yang ada untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Dan terhadap kesempatan ini saya mengimbau kepada mereka yang memilih jalan kekerasan ini. Karena apa yang Anda lakukan itu sangat melanggar ketentuan Allah SWT. Din Syamsuddin juga mengajak warga Muhammadiyah untuk mengecam aksi teror yang marak terjadi di Indonesia. Dia meminta warga untuk tidak terprovokasi segala hal yang menimbulkan kerusuhan antarumat.